Lagi-lagi tim Damkar Sarulangun kembali lagi mengevakuasi ular piton berukuran 2,5 meter memangso hewan ternak nih. Di rumah Patimah wargo RT 14 Dusun Baru Kelurahan Dusun Sarulangun, Kecamatan Sarulangun. Ular kemudian berhasil dievakuasi oleh tim penyelamatan dinas Damkar Sarulangun nih. Mantap bang. Nah, ini dia pantauannya. Tim penyelamatan dinas Damkar Sarulangun, Senin malam berhasil melakukan evakuasi seekor ular besar berjenis piton di kandang ayam milik Ibu Patimah. Tiga ekor ternak milik Ibu Patimah jaris menjadi santapan ular piton tersebut. Bertempat di RT 14 Kelurahan Dusun Sarulangun, Kecamatan Sarulangun, tim penyelamatan dinas Damkar yang dipimpin Serda A. Ansatria, Danton Damkar. Sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Senin malam melakukan evakuasi ular berjenis piton. Ular bersembunyi di atas kandang ayam milik Patimah. Tim penyelamatan sempat kesulitan melakukan evakuasi ular tersebut, lantaran ular yang sangat agresif. Dalam melakukan evakuasi, tim penyelamatan dinas Damkar sangat berhati-hati dan kurang dari satu jam. Proses evakuasi pun berhasil dilakukan pedugas. Pada malam ini kami melaksanakan evakuasi ular jenis piton. Pada pukul 20 kami dapat laporan dari Ibu Patimah dengan alamat RT 14 Kelurahan Dusun Sarulangun. Kemudian tim evakuasi melaksanakan evakuasi di belakang rumah Ibu Patimah. Keberadaan ular itu sedang tergantung di dalam kandang ayam. Tim melaksanakan evakuasi ular lebih kurang sebesar panjang 2 meter setengah. Kemudian tim evakuasi membawa ular tersebut dan akan diserahkan ke jalan turunan. Saat berada di lokasi, ular pertama didapatkan sedang berada di atas kandang ternak milik Ibu Patimah. Dengan berhati-hati dan kemampuan yang dimiliki, petugas pun berhasil mencinakannya. Selamat ria di Cek TV melaporkan.